Halo, selamat pagi, selamat siang atau selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini, selamat datang di channel Wisnu Pratama Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja Pada video kali ini, kita akan kembali membahas tentang masa lalu dalam program Rohis Ngobrol historis Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Manggelang zaman dulu dan zaman sekarang Pada video ini, kita akan membahas tentang bangunan-bangunan zaman Belanda yang dulunya ada, tapi sekarang sudah tidak ada Atau tinggal cerita saja, kita hanya bisa melihat melalui dokumentasi-dokumentasi yang sudah dibuat Yaitu lewat foto dan kartu post Ada banyak sekali bangunan-bangunan Manggelang yang dulunya ada, tapi sayangnya sekarang hanya tinggal cerita Oke, tapi sebelum itu silahkan kalian klik subscribe dulu Subscribe dari kalian cukup membantu buat aku Buat kalian yang gak suka video ini, jangan lupa subscribe juga ya Ya, hitung-hitung beramal lah Oke, daripada kelamaan, langsung aja check this out Langsung aja bangunan yang pertama, bangunan yang dulunya ada saat masa kolonial Belanda di Manggelang Tapi sayangnya saat ini sudah tidak ada Yang pertama adalah rumah bupati atau bupati Woning Bisa kalian lihat di sini Jadi, lokasi dari rumah bupati atau bupati Woning di Manggelang itu ada di utara alun-alun Manggelang Tepatnya saat ini adalah di sebelah gereja protestan Iya, di sebelah gereja protestan Di sebelahnya ada sebuah Dulu, dulunya terdapat rumah bupati Di sini terlihat pendopo bupati atau reken Woning Bupati Woning, ya Rumah bupati ya, kala itu Nah, rumah bupati ini mengalami beberapa kali pemugaran ya Untuk yang pertama, untuk yang pertama tuh seperti ini Bentuknya tuh banyak pilar-pilar seperti ini Rumah bentuk apa ya, rimasan atau apa ya ini namanya Nah, ini Terus, selain itu rumah bupati juga diabadikan di kartu pos seperti ini Ini yang tahun 1920-an lah Nah, ini di sini di depan terdapat tiang bundera Pendoponya sudah berwidayah dari sebelumnya Karena mengalami pemugaran Terus, saat ini rumah atau rumah bupati atau bupati reken Woning ini sudah tidak ada pada pasal kemerdekaan Kalau tidak salah, jika aku salah koreksi ya Pernah terjadi pada pasal kemerdekaan Terjadi peristiwa bumi hangus di Madulang Dan salah satunya Ya, mengganguskan rumah bupati ini Dan saat ini Gedung atau rumah bupati ini Sudah berganti menjadi kantor diklat Kementerian Keuangan Kalau salah-salah ya Misalnya juga masih terdapat pendopo juga Tapi pendopo yang ada saat ini Itu pendopo baru Baiklah, langsung nomor dua Kalau jika tadi kita sudah membahas tentang rumah bupati Jadi, untuk bangunannya kedua adalah Kantor Wali Kota atau Raduis Van Magelang Kantor Balai Kota Magelang Jadi, dulunya di Madgalang itu terdapat Ada Bupati, Kantor Wali Kota Ada Kantor Wali Kota juga Dan ada Kantor Kadesidenan juga Baik, balik lagi ke topik Jadi, lokasi dari Kantor Raduis Atau Kantor Balai Kota ini Berada di utara Rumah Bupati Kalau saat ini letaknya ada di Kantor WDAM ya Jadi, dulu sebelum Berada di dekat Kantor Wali Kota Sebelum berada di dekat Artos Kantor Wali Kota Magelang itu ada Di Antropedia M saat ini Jadi, kemarin juga sempat rame-rame juga ya Diklaim bahwa Kantor Wali Kota di Magelang Berada di tanah Dari tentara Dan kemarin sempat manas juga Semoga aja Permasalahan ini Semoga segera kelar ya Tapi sayangnya Bangunan ini sudah-sudah Di rombak total Sudah Sudah Apa ya Sudah tidak ada lah Anggap aja Sudah berlengganti menjadi Kantor WDAM Yang ketiga Bangunan yang Dulunya ada Tapi sekarang sudah tidak ada Yang ketiga adalah Gedung Societive Nah, dude Buat kalian yang belum tahu Gedung Societive itu apa Jadi, Societive itu adalah Bisa dibilang tempat ngumpul Kaum-kaum buli Kaum-kaum Belanda Kala itu Itu bisa dibilang Kayak bar Atau diskotik Tempat dugem Ya, tempat dugem Khusus orang-orang Eropa Jadi, lokasi dari Gedung Societive ini Berada di Di sebelah Di Sebelah gereja Protestan Di utara Alun-alun Kota Magelang Saat ini Gedung Societive Sudah tidak ada Sudah Diganti Berganti menjadi Gedung BCA Jika kalian ke Magelang Melihat Gedung BCA Ya, itu dulu adalah Societive Di sini ada beberapa foto Gedung Societive Yang pertama Tahun 1880-an Seperti ini Di lokasinya berada Tepat Di sebelah ini Jadi Oh, jadi Ini kalau Pernah terdiri kontroversi juga Karena Karena letaknya dekat dengan Tempat ibadah Jadi Banyak orang yang mengecam Kemberadaan Gedung Societive ini Nah, ini untuk Penampakan Gedung Societive Di Magelang tahun 1880-an Seperti ini Pilar-pilarnya Kemudian Ada penampakan lagi Penampakan Gedung Societive Seperti ini Ini Entah ini tahun berapa Jadi ini Lokasinya berada di Depan Gardina Di Gedung BCA saat ini Tepatnya Nah, bisa kalian lihat Jadi tidak ada Nah, ini adalah Bentuk Sisi ruangnya Terasnya Teras Jadi Gedung Societive Nah, di Sebelah depan itu Adalah Cikal Bakal Gardina Saat ini ya Terus ada lagi Gedung Societive Dan ini juga ada Societive diabadikan Karena itu Nah, ini jalan Di sini Crude Week Jalan Utamanya Di sini Nah, Societive Endreads Ini Gedung Societive Yang diabadikan Di kartu pos Ini fotonya Diambil Dari depan Gardina Kalau saat ini ya Diambil dari depan Gardina Bisa kalian lihat Nah, ini untuk saat Gambaran saat ini Nah, seperti ini Nah, di sini Gedung Societive Berada saat di Ini BCA Ini Ya, seperti ini Oke, lanjut lagi Jika kita udah Mobilin Tentang Societive Bangunan Zaman Belanda Yang dulunya Masih ada Tapi sekarang Sudah tidak ada Selanjutnya adalah Hotel Lose Jadi, salah satu Ada salah satu hotel Yang cukup terkenal Di dekat Alun-Alun Magelang Tepannya di Sebelah timur Alun-Alun Magelang Yaitu Beranama Hotel Lose Lokasi Hotel Lose Ini ada Saat ini Berada di Matahari Dan Magelang Titer Bekas Magelang Titer Jadi, lokasinya Di situ Jadi Dulu ada Hotel cukup terkenal Ada kolam renangnya Juga Barangkali Jika orang-orang Generasi di atas kita Masih Masih tahu Tentang hotel ini Ada bekas Kolam renangnya Juga Saat ini Komplek Hotel Lose ini Sudah Berubah Sudah Bangunnya sudah Tidak ada Sudah diganti Dengan matahari Magelang Titer Dan Ada sebagian Jadi perkampungan Perkampungan Lose Menan Kalau orang Menyebutnya Itu karena Nekat penginapan Atau Lose Men Disebut Lose Menan Oke, lanjut lagi Untuk bangunan Jaman dulu Jaman Belanda Yang emas Yang ada Pernah ada Tapi saat itu Sudah tidak ada Adalah Sustran Seperti ini Jadung Sustran Fransiskan Di Manggelang Jadi lokasinya Ini ada di Groth Di Jalan Utama Grothweg Atau Jalan Utama Utama Semarang Manggelang Semarang Di sini Lokasinya Jadi dulu Di sini adalah Sekolah Sustran Ada Komplek SD SMP SMP Ada Susteka juga Sustran Tapi di Bangunan yang cukup Tenang di sini Adalah ini Tapi sayangnya Pada tahun Pasca kemerdekaan Tahun 1949 Atau 1948 Terjadi Bumi Hangus Besar-besaran Di Manggelang Yang mengakibatkan Gedung Sustran Sudah tidak ada Di sini Aku ada Dokumentasi Pasca Bumi Hangus Nah Ini adalah Foto Gedung tadi Gedung Sustran Tadi Pasca Bumi Hangus Cuma tinggal Kuing-puing aja Dan Lokasi Dari Sekunduk Sustran Ini Tertadi Di Komplek CPM Atau Kantor Polisi Militer Magelang Terus Dan Sekolah SM Kapius Dan SM Terakanita Di sini Di sekolah Tadi Masih terdapat Beberapa Puin-puin Dari Komplek Sustran Ini Terus Terus Ada lagi Bangunan Jaman Belanda Di Magelang Yang Sudah Hancur Atau Hancur Adalah Ini Roksi Atau Bioskop Roksi Lokasi Bioskop Roksi Ini Saat ini Berada Di Gardena Saat ini Berada Di Gardena Dulu Bioskop Jadi Dulu Di Magelang Terdapat Banyak Bioskop Ada Bioskop Roksi Ada Bioskop Kresna Ada Bioskop Alhambra Dan Sebagainya Tapi Yang Lokasinya Dekat Alun-alun Aturusat Kota Itu Adalah Bioskop Roksi Sebenarnya Kresna Ada Di sebelahnya Tapi Yang Aku Bahas Di sini Cuma Bioskop Roksi Aja Ya Untuk Penampakannya Untuk Saat ini Sudah Berubah Menjadi Gardena Nah Seperti ini Bioskop Roksi Dulu Lokasinya Bioskop Roksi Ada Di Gardena Ini Dulunya Tapi sekarang Sudah Hancur Sudah Berganti Menjadi Gardena Mungkin Cukup ini Aja dulu Pembahasan Dari Aku Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Bermanfaat Bisa Membawa Kita Ke Masa Lalu Semoga Kita Tahu Akan Sejarah Kota Kita Ya Setidaknya Dari Kita Belajar Sejarah Kita Bisa Mengambil Hal yang Baik Dan Membuang Hal-hal Yang Buruk Aku Sido Pratama Terima kasih Sudah Menonton Video Jangan Lupa Klik Subscribe Jika Kalian Suka Video Ini Junggu Video Selan Sampai Sampai Jumpa Bye Bye Bye